Kita coba guys, karakter Lisa ini bisa untuk menghancurkan musuh-musuh di depan kita gak guys? Halo guys, welcome! Karakter Lisa nih guys, senggol dong. Nih liat ya. Lah lah lah, mana level gue? Bisa menghilang loh guys, tuh. Pas lagi nyerang-nyerang gitu bisa hilang loh guys. GG gak teman-teman? Kita akan selesaikan misinya lagi teman-teman. Mengasah peralatan yang terhambat, 224 meter. Ini yang paling deket aja guys. Ini yang paling deket nih, harta karakter sembunyi bajak laut. Kita akan ikuti 134 meter guys. Jauh lebih deket guys. Bacot Paimon. Pasti mau, pasti mau. Ah, Paimon cerita panjang banget. Roti-roti, iya iya tau tau. Laper kan? Paimonnya laper kan? Mau makan roti kan? Berbicara dengan Keiya. Tidak mau. Harta karun tersembunyi bajak laut telah dimulai. Let's go. Kita akan pindah. Keiya ajak kita ngobrol tapi di luar ruangan ini guys. Keiya itu yang mana bang? Yang cowok ya. Yang karakternya petir. Eh, bukan karakternya es. Es batu guys. Nah itu tuh. Cepet banget ya jalannya guys. Pesan kita keluar bareng deh. Apa mungkin dia menggunakan sayap-sayap dia guys? Oke, disini saja. Mau ngapain ngajak gue kesini, ke taman? Coba berita apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mulainya? Oke, akan kuberikan satu rahasia. Apa tuh? Sekarang kita akan mencari pedang guys. Banyak banget ya ceritanya guys ya. Titiknya dimana guys? Nyari pedang. Harta karun tersembunyi pedang kayak ya. Pergi ke eventur build dan cari informasinya. Emang dimana titiknya guys? Oh ini nih. Daerah sini guys. Aku tidak pernah mendengarkan hal itu. Terima kasih telah berbagi informasi. Kalau kalian menemukan jangan lupa untuk menunjukkan kepada aku. Ya kan bocor kan si ini bacot nih. Si Paimon nih guys. Sudah dibilang jangan bocor. Mulutnya bocor guys. Sekarang kita bertemu dengan orang yang memberikan informasi kita tentang ruin ya guys ya. Archadi Ruin kalau gak salah namanya guys. Untuk menemukan harta karun pedang yang tersembunyi. Dari peninggalan kakeknya Keia guys. Karena kakeknya Keia itu seorang bajak laut yang memiliki pedang yang sangat luar biasa gigi ya guys. Dan semoga pedang itu bisa menjadi milikku guys. Dan kita akan bisa mengalahkan Hydra. Dan beberapa karakter yang lebih hebat lagi kemudian hari guys. Apakah kalian penasaran bentuk pedangnya seperti apa? Yang warna kuning-kuning guys. Nah ini nih. Udah ini ketahuan. Ya elah ketahuan dong disini titik ya. Lihat ada perempuan yang berbahaya disana. Gue juga larilah. Mana gue peduli. Wih. Lisa ku hampir mati loh guys. Siapa ini? Tapi ku isi darah dulu untuk Lisa guys ya. Lisa ku hampir mati guys. Kata kemiserius. Coba aku pikir. Kota Danau ini maksudnya adalah monstrat. Tapi. Tiga raksasa berlengan enam. Bertangan enam. Kepiting. Raksasa apa maksudnya? Kincir angin. Kepiting lah. Semua memikirkan kepitingan raksasa ada dimana. Kepiting kakinya delapan bukan enam. Lah kincir angin berarti guys. Oh benar juga. Dan kicir angin memiliki enam buah kipas cocok dengan teki-tekinya. Wah sepertinya benar. Dan diantara tiga kicir angin hanya ada dua yang deket dengan patung. Berarti satu menjaga. Aku tau jawabannya harta karun. Swoga saja sesungguhnya sederhana itu ya. Oke kita akan jalan ke harta karunnya sekarang guys. Katanya di harta karunnya. Eh di harta karunnya. Kita akan ke kincir angin ya guys. Oke guys. Untuk full videonya kita mencari pedang. Akan dilanjutin pas live streaming Genshin Impact lagi teman-teman. Karena pas live juga kita gak dapet pedangnya kawan-kawan. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe-nya. Kalau videonya nyampe 500 like. Kita akan lanjut Genshin Impact yang buat mencari pedang guys ya. Thank you teman-teman udah nonton guys. Dadah. Sub indo by broth3rmax